Menjelang pagelaran Asian Games 2018 yang akan diadakan sebentar lagi. Salah satu aktris Indonesia, Nadine Chandra Winata, dipilih untuk membawa obor Asian Games 2018 beberapa waktu lalu di Raja Ampat. Momen membanggakan tersebut pun bertambah spesial karena obor tersebut dibawanya dengan menyelam. Kemarin sempat dipercaya untuk bawa obor di Raja Ampat. Dan memang ini juga sesuatu yang membanggakan untuk Indonesia yang mana kita menjadi tuan rumah. Dan kita kan pulau-pulaunya kan terpisah-pisah semua dari Sabang sampai Merauke. Dan itu enggak gampang bahwa memindahkan dari India kemudian masuk ke Indonesia sampai di titik-titik yang sudah terpilih. Dan itu tetap menyala api abadinya. Dan saya mencoba untuk membawa semangat api yang sudah diteruskan dari pertama sampai terakhirnya. Jadi saya mencoba meneruskannya lagi. Torsi Relay Asian Games ini melewati jalur Raja Ampat karena Raja Ampat terpilih menjadi salah satu yang memiliki keindahan akan bawah lautnya. Dalam kesempatan tersebut yang cukup mencuri perhatian adalah desain obor serta kostum menyelam yang dikenakan oleh Nadine yang ternyata memiliki makna budaya asli Indonesia. Kalau betul-betul itu torsnya gitu. Tapi kalau aku dari Cirebon jadi kelihatan kan motifnya kan aku ambil warna merah putih karena memang itu perlambangan Indonesia dan memang dikebut kerjainnya. Jadi ada sentuhan ya dari motif motif kita lah motif batik kita gitu dan itu adalah perwakilan aja. Tapi banyak kalau motif batik mah Indonesia punya semuanya gitu tinggal pilih mau yang mana dan jadi sebuah kreativitas gitu. Jadi itu adalah subangsi aku dari si Guts official mudah-mudahan itu bisa nantinya bisa banyak lagi kreativitas yang keluar yang lainnya gitu. Tidak sampai di situ saat momen 17 Agustus Nadine pun mengaku akan kembali membawa obor Asian Games 2018 di salah satu tempat wisata ternama di Indonesia. Ya akan menjelam membawa obor lagi karena baru dapet kabar bahwa ada titik yang melewati lautan lagi. Jadi aku dipercaya lagi mudah-mudahan ya semua berjalan lancar yang kali ini gitu. Kebetulan dilaksanakan tentang hari kemerdekaan kita. Kalau fisik kebetulan memang kalau diving kan memang cukup intens lah. Jadi kalau lagi di Jakarta mompanya ya dengan daya tahan tubuhnya harus maksimal. Yang arti ya sering lari, kemudian yoga di rumah.